Guys, Nidia balik lagi nih. Eh guys, coba siapa di sini yang menjadi fans dari pabrikan Bavarian Motorworks alias BMW? Wih, kalau Nidia sih ngefans banget nih dengan pabrikan mobil satu ini. Mereka yang sudah ada sejak tahun 1916 ini selalu konsisten dalam menghadirkan mobil premium dengan fitur dan teknologi yang canggih ala mobil Jerman. Makanya, rata-rata mobil BMW dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Namun jangan sedih, ada kok beberapa mobil BMW bekas yang saat ini yang dibanderol dengan harga di bawah 100 juta. Eh, tapi yang Nidia mau kasih tau ini mobil bekasnya ya. Penasaran nggak mobilnya apa aja? Simak terus video ini sampai habis ya. Pertama yang tertua di daftar ini, Nidia mau rekomendasikan mobil yang mengisi segmen medium sedan BMW yaitu BMW seri 5 dengan kode bodi E34. BMW dengan kode bodi E34 ini adalah BMW seri 5 generasi ketiga yang diproduksi dari tahun 1988 sampai tahun 1996. Dalam silsilah seri 5 BMW, E34 merupakan BMW yang bisa dibilang sedikit terlupakan nih. Karena nggak sepopuler pendahulunya maupun penerusnya. Secara desain, di generasi ini ubahannya terlihat makin modern nih. BMW seri 5 E34 ini udah nggak lagi mengotak kayak di generasi sebelumnya. Jadi makin aerodinamis gitu desainnya. Terus, fitur keselamatan dan kenyamanan berkendara juga pertama kali dikembangkan di E34 ini. Seperti rem ABS, pengontrol traksi, dan pengontrol stabilitas. Jadi, walaupun mobil tahun 80-an, tapi fitur keselamatannya bisa dibilang cukup mumpuni nih untuk bersaing dengan mobil zaman sekarang. Di Indonesia sendiri, mobil ini hadir dalam berbagai tipe. Awalnya BMW Indonesia hanya memasukkan tipe 520i dengan mesin legendaris M20B20, yaitu mesin 2000 cc 6 silinder. Lalu di tahun 1991, BMW memasukkan tipe terendahnya nih, yaitu 518i dengan mesin 4 silinder 2000 cc. Dan sebelum pensiun, tepatnya di tahun 1994, BMW memasukkan seri tertinggi dari E34 ini, yaitu seri 530i. Pada tipe ini, seri 5 dibekali dengan mesin yang besar dan bertenaga banget, yaitu mesin 3000 cc 8 silinder yang konon lumayan boros nih. Terus, di Indonesia sendiri, sayangnya yang masuk hanya varian sedan aja. Padahal BMW global ngebuat banyak bentuk, ada yang coupe dan station wagon. Nah, jadi udah jelas ya mengenai BMW seri 5 generasi ketiga ini. Sekarang, Nidia mau kasih tau harganya. Hmm, bisa dibilang BMW 1 ini terjangkau banget. Untuk tahun 90, seri 520, ada yang jual hanya 25 juta. Lalu kalau tipe termahalnya, yaitu 530i, dihargai kisaran 70 jutaan. Wih, murah kan? Buruan deh, dikoleksi. Abis dari era 80-an, kedua, Nidia mau rekomendasikan BMW dengan bodi yang kompak dan sporty, yaitu BMW seri 3 dengan kode bodi E36. Bisa dibilang, E36 menjadi mobil yang mengawali era modern dan sporty di sedan BMW. Karena mobil ini dirancang dengan mengedepankan faktor aerodinamis dan dipadukan dengan bentuk bodi yang sporty abis. Keren deh pokoknya. Hadir di Indonesia sejak tahun 90 hingga tahun 2000, BMW E36 ini merupakan generasi ketiga dari silsila seri 3 BMW. Saat itu, BMW yakin model ini akan menjadi tulang punggung penjualan BMW di dalam negeri. Karena itulah, total ada 4 tipe dengan 3 pilihan mesin yang dibawa ke Indonesia. Tapi sayangnya, hanya model sedan 5 pintu aja nih yang dibawa ke sini. Padahal di luar sana ada yang bentuknya sedan coupe 2 pintu, convertible, hingga station wagon. Hmm, kalau ngomongin tipe, di tipe terendahnya ada 318i dengan konfigurasi mesin 1800cc 4 silinder. Mesinnya dikenal dengan nama M4T yang juga dipasangkan di generasi sebelumnya. Lalu tipe menengah yaitu 320i dengan mesin 2000cc 6 silinder. Dan terakhir, tipe tertinggi yaitu 323i dan 325i yang pakai mesin 2500cc 6 silinder. Dari mesin-mesin tersebut, banyak yang menganggap bahwa mesin 2500cc 6 silindernya yang paling cocok di mobil ini karena tenaga paling mumpuni. Ya, walau jadinya lebih boros bahan bakar ya. Eh ya, di generasi ketiga ini, BMW juga menyempurnakan segala aspek keselamatan. Fitur-fitur yang dihadirkan di BMW seri 5 seperti yang udah Nidya sebutkan tadi juga ada kok di seri 3 ini. Nah, yang menarik lagi, harga E36 terpantau mengalami kenaikan lho beberapa tahun belakangan ini. Yang Nidya pantau, untuk tipe 318i lansiran tahun 97 dihargai kisaran 35 jutaan. Dan untuk tipe 323 dihargai kisaran 70 jutaan. Tapi pasti harganya tergantung kondisi ya. Jangan lupa untuk cek teliti sebelum kalian beli. Ketiga, Nidya mau balik lagi merekomendasikan ke kalian mobil dengan jenis medium sedan nih. Yaitu BMW seri 5 generasi keempat yang dikenal dengan kode bodi E39. Nah, seri 5 E39 ini secara tampilan sangat berubah nih dibanding dengan generasi sebelumnya yang tadi nih dia sebutkan. Secara desain, lebih kelihatan ala-ala sedan modern yang elegan. Hal itu berkat penggunaan bentuk lampu Angel Eyes yang sudah menyatu dengan Mika, serta kidney grill yang makin lebar. Nah, kalau ngomongin sejarahnya, seri 5 dengan kode bodi E39 ini pertama kali dijual di dunia pada tahun 1995 hingga tahun 2004. Kalau di Indonesia sendiri, mobil ini baru hadir di tahun 1996 dan hadir dalam dua tipe sekaligus, yaitu 525i dan 528i. Kedua tipe tersebut masing-masing dibekali mesin M52 yang berkapasitas 2500 dan 2800 cc 6 silinder. Nah, di generasi ini, teknologi Vanos sudah diberikan di semua lini mesinnya nih. Vanos itu merupakan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi di setiap putaran mesin BMW. Sehingga diklaim mesin Vanos ini lebih irit dibanding mesin yang non-Vanos. Hmm, sebenarnya agak mirip kayak teknologi VVTi di mobil-mobil Jepang ya, yang ngebuat mesin lebih efisien kerjanya. Lalu, kalau ngomongin teknologi, bisa dibilang seri 5 ini kayak akan fitur. Lampu sudah proyektor, jok sudah full elektrik, tirai elektrik, pengaturan setir elektrik, dan yang menarik di E39 ini menjadi sedan pertama BMW yang memakai fitur keselamatan airbag untuk pengemudi. Hingga saat ini, seri 5 E39 masih menjadi barang buruan para pecinta mobil Eropa loh. Untuk harga bekas tahun 1997, Nidia Bantau berkisar di angka 50 jutaan. Dan untuk varian LCI alias facelift-nya, untuk tahun 2002, mobil ini dihargai di kisaran 80 jutaan. Wih, menarik ya? Keempat, Nidia mau rekomendasikan sedan kompak BMW yang mencatat rekor penjualan terbanyak sepanjang sejarah, yaitu BMW seri 3 dengan kode bodi E46. Nah, kalau BMW 1 ini sih kalian pasti familiar ya, karena hingga saat ini mobil ini masih banyak banget berkeliaran di jalanan Indonesia. Dalam sejarahnya, BMW seri 3 E46 ini menjadi model yang paling sukses dengan desain yang tak pernah lekang oleh waktu. Karena di generasi keempat, modelnya sudah mencirikan ala-ala BMW modern gitu. Dengan perpaduan lampu angel eye dan kidney grill yang berkarakter, bisa dibilang sampai saat ini modelnya nggak kalah kok sama sedan modern lainnya. Nidia sih, suka banget. Di Indonesia, BMW seri 3 E4 ini pertama kali dijual di tahun 1999 sekaligus menutup penjualan generasi sebelumnya. Pertama kali dikenalkan, BMW hanya membawa satu pilihan mesin, yaitu mesin berkode M43 yang berisi 1800 cc 4 silinder segaris. Mesin itu dipasangkan ke dalam dua tipe sekaligus, yaitu tipe 318 dan 320. Lalu di tahun 2001, BMW mendatangkan varian menengah dari E4 ini, yaitu tipe 325i. Dan terakhir, untuk varian paling powerful dan termewahnya, dikenal dengan tipe 330 dengan mesin 3000 cc 6 silinder. Hmm, kalau kita bicara model sih, seri E4 ini secara resmi didatangkan dalam dua varian. Ada tipe sedan 5 pintu dan varian terbatasnya, yaitu coupe 3 pintu dengan tipe 325ci dan 328ci di tahun 2003. Untuk urusan harga, sedan seri 3 terlalis ini harga bekasnya sedang mengalami kenaikan juga lho. Lansiran tahun 2001, tipe 318 dihargai dikisaran 75 jutaan. Dan untuk varian terbatasnya, yaitu coupe, harganya bisa tembus 300 jutaan lho. Wih, dasyat kan? Kelima dan terakhir yang ingin dia rekomendasikan adalah BMW seri terbesar, termewah, dan ternyaman hingga saat ini. Yaitu BMW seri 7 dengan kode body E38. Coba, kata siapa punya uang 100 juta nggak bisa dapet seri 7? Nih, adek kok, tapi yang tahun tua ya. Selain jadi sedan yang besar dan mewah, bisa dibilang seri 7 ini merupakan seri pelopor dalam hal teknologi di keluarga BMW. Jadi segala bentuk teknologi dan fitur, pasti seri 7 ada. Nah, tak terkecuali di generasi ketiga ini, yang diperkenalkan dari tahun 94 hingga tahun 2001. Di generasi ini, seri 7 mulai dikenalkan dengan teknologi serta fitur yang luar biasa canggih untuk zamannya. Salah satu yang terhebat adalah teknologi navigasi satelit untuk mobil ini. Lalu, untuk seri 7 E38 ini, dikenalkan juga dalam berbagai tipe dan pilihan mesin. Tipe terendahnya, yaitu 728i, dibekali mesin 2.800 cc 6 silinder. Terus, yang paling populer, yaitu tipe 735i, hadir dengan mesin 3.500 cc. Selain itu, ada tipe 740 yang hadir dengan mesin 4.400 cc 8 silinder. Dan yang tertinggi, yaitu tipe 750il, hadir dengan mesin 5.000 cc 12 silinder. Wih, gede banget ya. Serasa mesin mobil SUV nih. Nah, untuk seri 7 sendiri, mobil ini dihadirkan dalam dua versi. Ada versi pendek alias short wheelbase dan versi panjang, yaitu long wheelbase. Nah, di versi long wheelbase ini, biasanya dipakai sama jajaran pejabat sampai presiden. Karena dari awal diciptakan dengan mesin besar, banyak yang nggak melirik mobil ini nih. Karena udah pasti konsumsi bahan bakarnya bisa dibilang boros banget. Tapi rasanya segala keborosan itu terbayarkan deh, dengan kenyamanan dan kemewahan nomor 1 di kelasnya. Asiknya, harga bekas dari mobil ini tuh dibandol cukup terjangkau lho. Nidia pantau tipe 730il tahun 1997, harga bekasnya dibandol seharga 75 juta. Terjangkau kan? Sikat deh. Gimana? Ternyata dengan budget di bawah 100 juta, kita bisa kan punya mobil sedan asal Jerman? Eh, tapi sekali lagi Nidia ingatkan ya, harga-harga yang tadi Nidia kasih tau itu adalah harga termurah di pasaran. Dan kondisi mobilnya beragam banget. Jadi, kalian harus pastikan sebelum beli mobil bekas untuk cek kondisinya secara teliti. Eh, tapi gimana nih? Tertarik nggak beli BMW bekas kayak gini? Atau kalian udah punya ya? Coba ceritain dong ke Nidia gimana pengalaman ngerawat mobil Eropa gini. Sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Terus abis komen, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu ya. Ciao bela!